Kita akan informasi lain, pemerintah menjamin stok dan harga daging stabil menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pemerintah merencanakan impor 51.000 ton daging dari India. Untuk memastikan pasokan daging menjelang bulan Ramadan, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukito meninjau distributor daging sapi beku di Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam kondisi normal, rata-rata permintaan daging sapi mencapai 3.000 ton per bulan. Bila menjelang Hari Raya, permintaan meningkat hingga 5.000 ton. Telah disiapkan cadangan daging impor dari India agar dapat memenuhi kebutuhan pasar hingga 3 bulan ke depan. Selain jumlah yang memadai, Menteri juga menjamin harga daging akan stabil pada kisaran 80.000 rupiah per kilogram. Bila harga di pasar melonjak akibat kurangnya pasokan, pemerintah akan segera melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga. Ya, jangan pernah ada yang mau berpikir para spekulan ini untuk mencoba menaikkan, karena begitu menaikkan kita punya komitmen bahwa dia akan langsung masuk di pasar. Kita bersama-sama dengan bulog untuk menyuplai atau yang dibiasa disebut sebagai operasi pasar. Catatannya adalah operasi pasar itu kita tidak akan membunuh pedagang pasar yang mau menjual bersama-sama dengan kita dengan harga 80.000. Karena kepada pedagang pasar dijual di bawah 80.000.